Baik para mahasiswa, kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana caranya mengakses KRO atau kartu rencana ujian Like langsung saja Di depan saya sudah ada laptop Google yang pertama adalah kalian masuk ke akun siakat yaitu siakat .umbjm ya eh apa .ac.id masuk ke sini tunggu saja jaringannya lelep, tunggu agak lama kalau jangan cepat sempat, kalian beruntung kalau cepat ya nah disini sudah ada tampilan eee home untuk Universitas Pemadian Panjir Masin sistem akademik kita masuk kalian masuk ke angket masuk ini tunggu saja disini ada banyak disini ada menu pojok kanan atas ada menu cetak KRO di klik saja di klik saja nah disini ada menu pilih ganjil pilih 2018 pilih kuas ya oh ini perangkatan ya kalau yang angkatan 2017 kalau angkatan 2017 2017 ya kalau angkatan 2017 itu pilih 2017 kalau angkatan 2018 pilih 2018 ya gitu ya uas lalu ini pilih uas ya uas sudah kalau sudah ada cetak tunggu nah disini ada input indah username password masukkan NIK kalian NPM NPM ya nah ya sorry ya NPM NIK itu kalau kalian sudah jadi sudah kerja nanti ya mudah-mudahan cepat eh disini saya contohkan eh saya contohkan saja salah satu mahasiswa yang tidak saya sebutkan namanya satu Tuhan kalian akan menemukan namanya setelah terbuka ini siapa kira-kira ini yang pemilik NPM kayak gitu 17 kopi aja 84 oh iya tunggu nih saya nggak bisa ngopi di kopas bisa sebenarnya memang saya lagi pegang kamera 20 21 1 cetak kru nah nanti tampilannya bakal seperti ini kartu rencana ujian kok udah sih tadi salah nggak 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 salah ya oh error ma stop dulu stop oke kita coba lagi janji lulu berjublas uas cetak tunggu sebentar tunggu sebentar sampai ada menu input woi lama woi heran gue gue skip dulu oke disini kita coba lagi cetak kru nah yang seperti ini jadi tampilannya bakal seperti ini jadi kalau angkatan 2017 pilih 2017 ya kalau 2018 kalian angkatan 2018 pilih 2018 klik potret ya jangan lupa ya jangan sama jangan landscape oke jangan landscape tapi potret supaya tampilannya seperti ini nah oke oke mungkin itu saja nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut ada trouble setting itu bisa ditanyakan sama Pak Yuno oke oke thank you thank you thank you